Zaman purba menyimpan ribuan misteri kehidupan pada masa lampau. Jejak kehidupan manusia pada masa itu dapat diteleah melalui berbagai peninggalan berupa artefak batu maupun nogam. Masing-masing zaman memiliki manusia pendukung kebudayaan yang berbeda-beda. Sebagai mana diketahui bahwa jenis-jenis manusia purba Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu pitekantropus, mekantropus, dan homo. Manusia yang diakini sebagai temuan pertama kali di Jawa kini disebut sebagai manusia Jawa. Homo erectus paleojavanicus atau manusia Jawa adalah jenis Homo erectus yang pertama kali ditemukan. Pada awal penemuan, makhluk yang mirip manusia ini diberi nama ilmiah pitekantropus erectus. Nama pitekantropus erectus tersebut berasal dari akar bahasa Yunanit dan Latin dan memiliki arti manusia kera yang dapat berdiri. Tengkoraknya ditemukan di Trini pada tahun 1891. Ada banyak peneliti manusia purba yang melakukan penelitian di Indonesia. Di antara yang paling terkenal adalah G.H.R. von Koyniswald dan E.J.N. Dobua. Adalah E.J.N. Dobua yang berjasa dalam melakukan penelitian tentang manusia Jawa. Ketika itu, E.J.N. Dobua tidak berhasil mengambil fosil pitekantropus secara banyak, melainkan hanya tampurung tengkorak, tulang paha atas, dan tiga giginya saja. Dan sampai saat ini, belum ditemukan bukti yang jelas bahwa ketiga tulang tersebut berasal dari spesies yang sama. Sebuah laporan berisi 342 halaman ditulis pada waktu itu tentang keraguan validitas penemuan tersebut. Meskipun demikian, manusia Jawa masih dapat ditemukan di buku-buku pelajaran sejarah hingga saat ini. Fosil yang lebih lengkap kemudian ditemukan di Desa Sangiran, Jawa Tengah. Penemuan ini terjadi sekitar 18 km ke utara dari kota Solo. Fosil berupa tempurung tengkorak manusia ini ditemukan oleh Gustav Heinrich Rapp von Koeniswold, seorang ahli paleontologi dari Berlin pada tahun 1936. Selain fosil, banyak pula penemuan-penemuan lain di situs Tengah Sangiran ini. Sampai temuan manusia yang lebih tua lainnya ditemukan di Great Rave Valley, Kenya, temuan Dubois dan von Koeniswold merupakan manusia tertua yang diketahui. Temuan ini juga dijadikan rujukan untuk mendukung teori evolusi Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace. Banyak ilmuwan pada saat itu yang juga mengajukan teori bahwa manusia Jawa mungkin merupakan mata rantai yang hilang antara manusia kera dengan manusia modern saat ini. Saat ini, antropolog bersepakat bahwa leluhur manusia saat ini adalah Homo erectus yang hidup di Afrika. Ada pun klasifikasi manusia Jawa adalah seperti berikut. Kingdom dari Animalia Film Nama Minomial Homo erectus paleo javanicus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!